Wadiah Balat Info Burinyai, kita mulai info utama siang ini dari Kabupaten Bandung, di mana hari ini telah berlangsung rapat kerja dan sosialisasi program kerja Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bandung, periode 2023-2026. Acara yang berlangsung di Sekretariat PWI Kabupaten Bandung ini dihadiri oleh berbagai topoh penting daerah dan para jurnalis. Untuk laporan lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Rekan Kami Denjaya yang melaporkan langsung dari lokasi acara di Kecamatan Soreang. Wadiah Balat Info Burinyai, rapat kerja dan sosialisasi program kerja PWI Kabupaten Bandung, periode 2023-2026 baru saja usai dilaksanakan di Sekretariat PWI Kabupaten Bandung di Jalan Cilohan No. 1, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang. Acara ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha, yang mewakili Bupati Bandung Dadang Supriyatnak. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk penasehat hukum PWI Kabupaten Bandung, Kadis Damkari yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Haji Dhani, Ketua Jamparing Institut, serta Kepala Bidang Disko Menvol. Selain itu, tampak hadir juga perwakilan dari berbagai lembaga seperti Kepala Sekolah SMPN 1 Soreang, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Bandung Raya, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha menyampaikan pentingnya rapat kerja ini sebagai momentum untuk merumuskan program-program yang bermanfaat tidak hanya untuk PWI, tetapi juga untuk masyarakat luas. Diharapkan, program-program yang dihasilkan bisa sinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang semakin bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Diskom Info terus membangun kemitraan dengan seluruh organisasi kewartawanan, termasuk PWI, karena wartawan adalah bagian penting dalam pembangunan daerah. Kemitraan ini akan terus kami perkuat untuk mendukung visi bersama membangun Kabupaten Bandung yang lebih maju. Atas nama Dupati Bandung menyampaikan apresiasi pada PWI Kabupaten Bandung yang hari ini melaksanakan rapat kerjaan. Rapat kerjaan ini merupakan momentum penting bagi organisasi untuk merumuskan program-program organisasi ke depan. Saya berharap PWI bukan sekedar menyusun program yang bermanfaat bagi organisasinya, tapi juga harus memberikan kontribusi terhadap kemanfaatan dan kemaslahatan serta pembangunan Kabupaten Bandung. Sejauh ini Pak, untuk kemitraan diskom Info dengan organisasi kewartawanan sendiri bagaimana Pak? Kominfo membangun kemitraan dengan seluruh organisasi profesi kewartawanan yang ada di Kabupaten Bandung, tentu dengan posisi masing-masing, karena kami menganggap wartawan itu adalah bagian, bagian dari unsur pembangunan yang penting, untuk bekerjasama dengan pemerintah dan stakeholder yang lain, dan mewujudkan Kabupaten Bandung yang semakin bangkit, edukatik, dinalis, agaris, dan sejahteraan. Mungkin Pak ada kata-kata untuk raktor ini Pak, untuk PWI Pak? Kata-kata bangunlah humanity sebagai ruh organisasi, agar kita bisa eksis dimana saja, bersama siapa saja, untuk mewujudkan kemuliaan kita sebagai hamba-hambat Tuhan yang mahasiswa. Selain itu, Ketua PWI Kabupaten Bandung, Enung D. Susana, juga menyampaikan harapannya, agar rapat kerja ini dapat menghasilkan program yang terukur dan sinergis dengan program pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tidak hanya itu wadah balat info Burinyai, penasehat hukum PWI Kabupaten Bandung, Subet Siregar menegaskan bahwa seluruh hasil rapat kerja ini harus diikuti oleh seluruh anggota PWI Kabupaten Bandung. Menurutnya, hasil dari rapat ini tidak hanya penting bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Ketua PWI Kabupaten Bandung, kita mendukung seluruh apapun hasil rapat, sosialisasi yang konsulasi terrapat oleh PWI Kabupaten Bandung. Dan hasilnya pun nanti, demoannya itu sudah merupakan tetapkan yang harus ditetapkan oleh kedua PWI Kabupaten Bandung. Jadi kita berikan-berikan wartawan yang berada di Kabupaten Bandung, khususnya PWI yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung, harus menuruti seluruh apa yang telah diputuskan dalam rapat kerja PWI Kabupaten Bandung tahun 2024. Untuk itu, apapun hasil rapat kerja PWI Kabupaten Bandung, mudah-mudahan sedepan dapat membantu juga kepada masyarakat Kabupaten Bandung, terutama juga bisa berkoronasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemerintah yang memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Wadiah Balat Info Burinyai, dukungan juga datang dari Dadang Rizdal Aziz, Direktur Jamparing Institut, yang sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, rapat kerja ini menjadi panduan penting bagi PWI untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja. yang sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan rapat kerja dan sosialisasi program kerja yang dipercayakan oleh PWI Kabupaten Bandung. Yang mana dengan kegiatan ini, ini menjadi guidance atau menjadi pegangan buat PWI di dalam hal untuk meningkatkan kapasitas PWI sebagai organisasi profesi, untuk lebih memaksimalkan dan kemanfaatan bagi orang yang lebih puas. Acara ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Pelaksana, Lutfi Ahmad Maulidin, yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung dan Diskom Info atas dukungannya. Meski acara ini digelar dalam waktu yang singkat, namun tetap terlaksana dengan baik. Di mana rakker ini menjadi salah satu kewakiban mungkin bagi seluruh PWI, daerah, kota, tempat, tempat. Ini mal digelar saat di dalam Dato' Kabupaten Bandung, Piyode, 2003-2026, hari ini rakernya akan dilaksanakan. Dan mudah-mudahan, Wadiah Balat Info Burinyai, salah satu pengurus PWI Kabupaten Bandung, Hendri Futagalong, mendekankan pentingnya soliditas dalam organisasi. Ia berharap seluruh anggota PWI dapat lebih taat pada Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik agar dapat lebih diterima oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Terima kasih. Saya sebagai pengurus di PWI Kabupaten Bandung, terus merasakan mampat dari organisasi PWI Kabupaten Bandung ini. Harapan saya, ke depan, semua anggota pengurus semakin lebih maju. Lebih maju dan lebih taat terhadap Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik supaya kita lebih dapat diterima oleh masyarakat, kesesir kepada masyarakat. Dan juga pemerintah Kabupaten Bandung. Itu harapan saya. Dan kita harus solid. Harus solid. apapun yang terjadi di dalam lingkungan PWI Kabupaten Bandung ini, kita sama anggota harus solid. Kita adalah satu keluarga dalam PWI Kabupaten Bandung. Itu harapan saya. Wadah balat info Burinya, dengan digelarnya rapat kerja ini, PWI Kabupaten Bandung diharapkan semakin solid dalam menghadapi tantangan di masa depan. Mereka juga diharapkan mampu berkontribusi secara positif bagi pembangunan Kabupaten Bandung, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi. Selain itu, sinergi yang terjalin antara PWI dengan pemerintah Kabupaten Bandung dan mitra lainnya, diharapkan terus berlanjut, demi terjutannya masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan berdaya saing tinggi, menuju Indonesia emas 2045. Demikian Rara Putri, dari kawasan langit Sekretariat PWI Kabupaten Bandung, saya Den Jaya, melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih Den Jaya atas laporannya. Wadiah Balat, itu tadi liputan lengkap dari acara Rapat Kerja dan Sosialisasi Program Kerja PWI Kabupaten Bandung periode tahun 2023 sampai tahun 2026. Kita harapkan hasil dari Rapat Kerja ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung dan terus mendukung pembangunan daerah. Tetaplah bersama Info Bullying Yai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan menduning ala indah. Saya Rara Putri, mohon diri dan sampai jumpa. Baik, kamu berada di Bandung? Yes! Kamu berada di Bandung? Beras! 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 Saya berada di Bandung! Kamu berada di Bandung? Beras! 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 Beras!